Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi Asteridea Ecinodermata berasal dari bahasa Yunani Ecinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit Dapat diartikan Ecinodermata artinya ewan yang mempunyai kulit berduri Duri-duri kecil pada kulit Ecinodermata ini berasal dari kalsium karbonat atau zat kapur Ecinoh hanya ditumbuhkan di laut, contoh dari Ecinodermata yaitu Asteridea atau bintang laut Berikut penjelasannya Bentang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam film Ecinodermata dan klas Asteridea Klasifikasi ilmiah bintang laut Kindomnya Animalia Film Ecinodermata kelas Asteridea Ordonya ada di Sinida 100 spesies Forsikulatida 300 spesies Paksilosida 255 spesies Mautoninotida 75 spesies Spinolosida 120 spesies Vulvatida 695 spesies Dan velatida ada 200 spesies Struktur tubuh dan peranannya Madripodit merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh Letaknya di sisi aboral Ini berbeda dengan oviuroidea Yang berada di sisi oralnya Saluran batu Saluran terhubung antara madripodit Dengan saluran cincin Saluran cincin Saluran yang melingkar Yang bisa mengakses ke semua lengan Selanjutnya ada saluran radial Saluran yang berasal dari saluran cincin Meluas ke seluruh lengan Saluran ini dari saluran cincin Berpencar ke tentakel masing-masing Ampula Suatu wadah menyerupai balon yang elastis Ketika terisi air akan membentuk penjolan Seperti kaki yang menyerupai tabung Dan disebut kaki tabung Kaki tabung ini kaki yang terbentuk Karena tekanan air diampula Sehingga kaki bisa dipijakan ke objek Dan bisa menggelakkan tubuhnya Sistem ambulakral Ini berfungsi untuk bergerak Bernafas atau membuka mangsa Sistem fisiologi pada bintang laut Sistem agresi juga dikeluarkan lewat Blanchia atau dermalis papula Selanjutnya sistem respirasi Menggunakan Blanchia dermalis atau papilla Berupa kantong pipis Ada di setiap kulit dengan berupa penjolan Sistem pencernaan pada bintang laut Itu pertanggungan makanan Masuk melalui mulut Terus kekerongkongan Lambung ke cabang lengan Kompong pilarus Dan sampai kepada anus Sistem saraf Cincin saraf di mulut Bercabang ke masing-masing lengan Resim berproduksi pada bintang laut Bintang laut ini Bila produksi secara seksual Yaitu dengan cara melepaskan Sel sperma ke air Sehingga air tampak putih Begitu pula sel terlut pada betina Dengan cara berkumpul Dalam kelompok-kelompok Untuk bereproduksi Akan meningkatkan kemungkinan Sperma dan sel telur Akan saling menemukan satu sama lainnya Bintang laut memiliki organ seksual Di setiap langannya Ketika bintang laut bertelur Ia dapat mengeluarkan Antara 12 hingga 24 juta telur Ketika kita mencari bintang laut Sebagai preparat Untuk pelakukku Ketika kita mencari bintang laut Ketika kita mencari bintang laut Ia dapat mengeluarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!